Hai assalamualaikum salam sehat bro video kali ini saya akan fokus saja bagaimana cara memilih BMS prinsipnya sebetulnya BMS sama saja mau yang 3s ini 3s tapi yang saya ambil mousefetnya saja untuk keperluan lain ini juga 3s ini 2s dan ini 1s jadi prinsipnya sama saja yang sudah saya terangkan di part 1 maupun part 2 Oke kalian perhatikan ini merupakan rangkaian BMS 1s bedanya dengan 3s seperti ini hanya ininya saja ini paralel banyak prinsipnya sama saja jadi ini mosfet yang menentukan kemampuan arus maksimum pada BMS jadi di paralel kemudian ini menggunakan DW-01 umumnya ada juga yang menggunakan satu IC seperti ini tapi prinsipnya sama ini merupakan IC yang DW-01 digabung jadi prinsipnya sama saja lalu cara pasang Oke saya gambar saja jadi sederhananya saya gambar yang yang banyak saja 1 2 3 4 5 6 misalkan ini 7s jadi biasanya di modul-modul ini cara pasangnya jadi ini baterai saya sebut saja baterai 1 baterai 2 baterai 3 baterai 4 4 5 6 baterai 7 ini artinya BMS 7s Oke pertama BMS 7s itu bisa kalian gunakan handung-hand kanan yang satu-fagon 1s2s33 3s4s sampai 7s jadi bisa caranya jadi patokannya ground tetap digunakan biasanya di sini day minus 12 Saturdays5 S5 minus atau ground pada modul biasanya tulisannya propeller ini tulisannya-linis ini tulisannya hanya minus saja kemudian ini tulisannya positif atau A atau B positif tergantung modulnya kemudian cara pasangnya misalkan ini baterai Sorry misalkan ini modul sebetulnya cara pasangnya seperti ini tapi tidak apa-apa ini modul saya beri kotak saja seperti ini jadi ini BMS ini contoh saja 7S Oke bila kita ingin menggunakan BMS2S kalian perhatikan misal kita ingin menggunakan BMS2S jadi baterainya dua yang kita pasang ini baterai dan ini baterai yang dipasang ini saja seperti ini saja digabung misalkan ini 2S dan ini B positif jadi jadi ini misalkan 2S paham bro namun paham jadi ini biasanya tulisannya B1 ini B2 B3 B4 dan seterusnya jadi bila kalian menginginkan memasang 3S pada modul BMS7S jadi yang digunakan tambah satu lagi baterainya jadi saya tulis di sini saja misalkan 3S jadi baterainya kita gabung seperti ini di ground ditambah lagi saya sejajarkan saja jadi yang digabung ini ini B2 ini B1 dan ini ground B- dan ini B positif ini 3S paham ya bro cara pemasangannya begitu seterusnya jadi yang 7S semuanya kalian pasang jadi kesimpulannya bila kalian mempunyai BMS7S bisa digunakan untuk 6S kebawah Oke mudah-mudahan kalian paham kemudian sudah saya terangkan pada part 1 misalkan ini ini rangkaian standar BMS ini saya contohkan saja saya yang ada BMS1S ini BMS1S 3A ini BMS1S 5A ini BMS1S 9A jadi bedanya hanya di pemasangan MOSFET sedangkan yang banyaknya S seperti ini paham ya Bro kemudian bagaimana cara memilihnya jadi video ini nanti akan saya buat judul cara pasang dan cara memilih BMS tentunya dalam memilih kalian harus tahu dahulu beban yang akan kalian gunakan ini contoh saja misalkan 1S jadi tergantung beban yang kalian punya jadi misalkan ini input ingat Bro ini input kemudian ini beban jadi beban yang kalian punya itu berapa butuh dayanya maksudnya berapa butuh arusnya atau dayanya jadi misalkan beban yang kalian punya dayanya kalau 2 ampere sekitar anggap saja 7 Watt jadi Imax bila ini 1s jadi ini baterai 3,7 volt saja 1s Imax kira-kira 2 ampere lalu bagaimana cara memilihnya ini juga saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman tidak ada teori khusus jadi bila kalian mempunyai beban Imax2 lebih baik kalian pilih BMS 5 ampere jadi jangan terlalu kecil misalkan ini 3 ampere dan jangan terlalu besar misalkan ini 9 ampere saya contohkan saja jadi ini 3 ampere saya tulis 5 ampere 9 ampere oke kenapa harus ini kalau ini kalian gunakan pada saat pemakaian mosfet pasti akan panas sekali karena terlalu mepet jadi akan kemungkinan cepat rusak sangat mungkin kemudian bila menggunakan yang 9 ampere ini lebih bagus sebetulnya tapi masalahnya bila terjadi macam-macam misalkan sedikit koslet artinya arus sekitar 5 ampere 6 ampere ini masih belum off otomatis jadi akan merusak beban paham ya bro cara memilih BMS kalian pilih arus maksimumnya BMS nya itu 2 kali dari Imax jangan kurang jangan lebih tentunya pas-pas sekali tidak bisa jadi kira-kira saja oke sekalian saja mungkin ini yang terakhir masalah BMS kalau tidak ada pertanyaan yang baru-baru lagi yaitu kenapa BMS rusak jadi umumnya BMS rusak itu karena di mosfetnya yang rusak jadi IC nya tidak rusak jadi seperti ini yang rusak di mosfetnya bukan di kontrolnya karena memilih kapasitas arus yang kita gunakan tadi sekali lagi jadi saran saya dalam memilih BMS berapa ampere yang digunakan maka kalian pilih dua kali dari daya maksimum beban yang kalian gunakan Oke mudah-mudahan kalian paham Terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh